Pesangan murah budi di luar nikah dikerebek petugas gabungan saat bermalam di sejumlah hotel kelas Melati dan Indekos dengan tarif per jam di kawasan Tenggang Selatan, Banten. Beberapa diantaranya mengaku telah menikah, tapi tidak bisa menunjukkan bukti buku nikah. Dari empat lokasi penginapan bertarif murah, petugas mencari 16 pasangan kekasih. Sejumlah alat kontrasepsi ikut ditemukan. Beberapa pasangan menggunakan aplikasi kencan di media sosial untuk memasang kamar. Satu orang sudah lebih dari dua alat kontrasepsi yang sudah digunakan. Selain membawa para muda mudi untuk penyelidikan, petugas juga memberi peringatan kepada pemilik tempat penginapan untuk tidak menyewakan tempat bagi bisnis prostitusi. Terima kasih telah menonton!